Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ajaik Tuhan Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ajaik Tuhan Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 jangan sedikitpun sepeserpun kalau memberikan jaksa itu tandanya kalau sudah melanggar dari jalur yang sudah ditetapkan karena saya waktu itu menginginkan bahwa saya ini ingin cepat-cepat pulang ingin cepat-cepat bebas itu waktu itu belum difonis saya masih meragukan atas fonis saya akhirnya saya terus berdoa saya memohon kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan menjawab pada hakim saya difonis satu tahun dari ancaman saya dari tuntutan saya tuntutan saya dua setengah tahun dan saya cuma hanya difonis satu tahun dan itu tidak menggunakan uang sama sekali dan akhirnya saya bisa mengurus yang namanya CB atau cuti bersama dan saya cuma hanya menjalani 8 bulan di penjalan jadi disinilah saya betul-betul mengalami bahwa Tuhan itu betul ada nyatanya apabila kita percaya meyakini dan pasrah dan berserah kepada dia 2016 itu memang buat saya tahun yang sangat surat tahun dimana-mana saya mengalami suatu pergumulan yang namanya dunia yang betul-betul sangat tidak bisa dibayangkan akhirnya setelah saya di dalam penjara di dalam penjara saya terus bergumul dan mendekat kepada Tuhan belajar belajar firman belajar bergumul ke gereja beribadah berdoa semua yang berhubungan dengan Tuhan kita saya terus pelajari dan akhirnya saya berkata sama Tuhan Tuhan setelah ini saya ingin berubah saya ingin ada dalam jalur engkau akhirnya saya menemukan Masmur 3816 sebab hanya kepadamu ya Tuhan aku berharap engkau lah yang akan menjawab dilanjutkan dengan Matius 6 ayat 33 carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka apa semuanya akan ditambahkan lalu dilanjutkan lagi dengan Bukas 1 ayat 38 aku ini adalah hamba Tuhan terjadilah terjadilah padamu sesuai perkataan ya bahwa kita juga disamping aktif dalam pelayanan juga sebenarnya harus memperhatikan keluarga juga jangan sepenuhnya waktu untuk pelayanan apalagi kalau malam hari terus untuk pelayanan saya juga kadang-kadang berpikir benar juga ini kayaknya Tuhan belum menegur saya dan ini lah menjadi teguran buat saya ini sebenarnya saya melihat adalah suatu kegiatan yang sangat luar biasa untuk para pria dan pria-pria yang disini ini sebenarnya bukan pria yang tanpa ada masalah tapi justru disinilah tempat pria-pria yang bermasalah dan inilah sebekelnya untuk para pria untuk bersaksi untuk memberikan kekuatan masing-masing dengan saksi yang ada di dalam pengalaman hidup mereka masing-masing secara kesempatan ini saya juga mau bersaksi seperti Budi tadi saya mau bersaksi tentang pohon durian waktu dulu saya masih kecil mungkin SD saya pernah bertanya kepada ngkong saya yang tinggalnya sebelah kampung jadi saya tom ini durian siapa yang nanam ngkong yang nanam ya duriannya gede kalau orang dewasa bloknya dua kali ya pohonnya gede kan buahnya banyak dan enak duriannya enak legit pokoknya mantap manisnya pasti kan udah baik nah saya tanya ngkong saya pikir ngkong yang nanam kan dia kan gede dua dia bilang bukan bukan saya saya gak tau siapa yang nanam gak tau siapa yang nanam ini siapa dong yang nanam dulu ngkong beli juga tanah ini rumah ini tapi duriannya gak ada gitu loh siapa yang nam gak tau nah suatu saat Tuhan ingatkan saya tentang ini saya ingat lagi Tuhan bukakan lagi tentang durian ini ya artinya waktu saya dimisi di penginjilan ya saya Tuhan melihatkan tentang tuan durian ini buat ada orang yang menung durian ini tapi banyak yang dikongsi hasilnya kalau misalnya banyak anak tidurnya bisa nih banyak kalau dia ini berbuat dibagi-bagi dengan tetangganya banyak banyak berarti entah siapa yang nanam saya juga siapa yang nanam tapi yang dikongsinya banyak yang dikongsinya banyak menanam 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 menabur ya dan suatu saat orang ini berubah bertumbuh ya dipakai iman luar biasa tapi itu orang yang sukses ya dan dia membuat berkat lagi banyak orang sehingga siapa yang pertama itu kita percaya banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai dasar dulu mungkin dia belum percaya Tuhan belum benar Tuhan mungkin ada yang bawa dia ke ke gereja nanti yang bawa dia ke Frumoskop kamu akan berubah nah makanya jadilah penabur-penabur seperti kata berubuti tadi mungkin kita bawa teman kita kesini yang belum benar Tuhan eh suatu saat dia berubah dia akan berubah dalam hidupnya dan dia berhasil karena semuanya baik dia menjadi orang yang berhasil diberkati Tuhan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa. Orang yang biasa-biasa, tapi fokus. Banyak sekali kita orang-orang yang berhasil di bisnis, dimanapun. Ketika lihat dia, biasa-biasa saja. Teman-teman kita yang dari kecil, dari muda, susahnya barang-barang sama kita. Banyak berhasil. Bahkan ban yang pintar-pintar kurang berhasil. Ada satu peristiwa tahun 1961. Seorang pemain golf, Alman Pamer. Di Master Cup. Master Cup itu kan kayak piala dunianya golf gitu loh. Tahun 91, 1961. Dia main dengan bagus sekali. Memimpin. Dan dia urutan paling atas. Di lombang yang terakhir itu, yang pukul. Katanya, tiopat-tiopat gitu loh. Dan pukulnya bagus. Semua orang tepuk tangan. Karena pasti juara. Bagus tinggal, mungkin dua pulang sudah masuk. Pasti juara. Orang tepuk tangan. Dia berjalan. Berjalan menuju bola itu. Dan di antara barisan yang tepuk tangan, ada seorang teman dia. Memberikan tanda kepada dia. Dan dia dekati, orang-orang itu salaman dia. Congresilusnya. Dan dia salaman dengan dia. Selesai dia salaman. Dia sadat. Dia akan melihatnya fokus. Dia sudah terpengaruh. Dan apa yang terjadi? Pukulan kedua tetap masuk ke pasir. Berapa kali. Dan akhirnya, dia tidak juara. Tidak juara. Hanya sebuah shikmah saja. Beberapa puluh tahun kemudian, ada seorang anak muda, yang kalau di golf itu tidak dipandang. Keturunan, bukan keturunan Amerika juga. Bukan. Berikuti. Campuran. Mamanya dari Asia lagi. Setiap hari hanya tahu main golf, hanya ini. dan ketika master, dia tidak peduli. Orang mau tepuk tanganmu. Dia fokus terus. Dan dia juara. Dan dikenal. Terus, juara terus. Kita tahu siapa itu. Tiger Woods. Orang yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau dia fokus. bisa melakukan banyak sekali. Hari-hari saya mau katakan, saya sudah, mungkin di antara kita yang bisnisnya atau yang profesional. Ketika kita lihat hidup kita, banyak sekali di antara kita tidak fokus. Saya punya teman. Saya banding sama dia. Dia komputernya pintar. Belajar apa saja. Cepat. Networking bagus. Ya kan. Bisa apa saja. Kalau saya banding sama dia, mungkin tidak ada apa-apanya. Tetapi saya perhatikan hidup dia. Dari sini gagal, kompak. Gagal, kompak. Hari-hari juga biasa-biasa saja. Nah, saya perhatikan memang kurang fokus. Kurang fokus. Apa yang menjel. Apa yang membuat orang kurang fokus? Mungkin ada yang katakan, banyak talenta. Banyak yang. Semua bisa. Mungkin iya juga. Karena semua bisa. Ada masalah dia lompat lagi. Ada masalah lompat lagi. Ada yang bilang apa? Tidak bisa fokuskan apa? Mau cepat-cepat hasilnya. Mau cepat-cepat hasilnya. Aku sesuatu mau yang cepat saja. Mau kaya, mau cepat kaya-nya. Pada semua ada proses. Ada proses. Nah, hari ini saya coba men-sharekan how to be focused. Nah, full gospel ini kita bicarakan yang membumi saja. Saya bukan hamba Tuhan. Dan saya tahu di sini banyak yang hebat-hebat. Kita bicara full gospel, bicara tentang banyak kesaksian. Saya mau coba sharekan. Bagaimana kita fokus? Ada tanggung saya kalau ada tiga poin. Yang mungkin supaya ingat saya bilang KTP. Fokus ada tiga poin. KTP. K yang pertama untuk fokus. Kita harus konsisten. Kita harus konsisten. Galatia 6-9 berkata demikian. Janganlah kita jenung-jenung berkuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan penuh kalau kita tidak lemah. Saya menceritakan satu cerita tentang fokus. Ada seorang tukang roti. Anak seorang tukang roti. Bapaknya ini mengajar anaknya ini supaya bagaimana bisa menikmati keindahan sebuah lagu. Anak ini diajarkan sampai dia tertarik. Tertarik ada seorang master musik. Wah, lihatannya berbakat diajarin vokal. Terus setelah selesai dia masuk selesai SMA dia masuk sekolah musik dan keburuan. Dua-duanya dia belajar. Setelah tamat dia tanya bapaknya dia mau kemana? Dia di guru atau jadi penyanyi? Ataukah dua-duanya? Dan bapaknya bilang satu hal kamu kalau coba duduk di dua bangku kamu akan jatuh. pilih mau jadi guru atau jadi penyanyi? Pilih aja apa? Jadi penyanyi. Suara-suara? Untuk dia menjadi seorang penyanyi profesional dia butuh 7 tahun 7 tahun untuk menjadi penyanyi profesional kemudian untuk dia menyanyi di satu opera dia butuh 7 tahun lagi 14 tahun untuk nyanyi konsistensi saya bayangkan waduh 7 tahun ngapain itu? Mungkin saya sudah sudah ganti haluan dan kamu tahu kita tahu siapa Lucia Muka Farti anak tukar Roti belajar dan 14 tahun untuk nyanyi di opera konsistensi luar biasa sekali dan kedua satu K kedua T istilah saya itu T itu nolak untuk bisa konsisten kita harus berani menolak untuk berani menolak dalam jidup ini sekarang ini kan jaman-jaman teknologi kita mau apa saja tinggal semua informasi muncul tetapi negatifnya apa? semakin banyak informasi yang kita dapat semakin kita bingung ambil keputusan ini bisa ini bisa mau ambil yang mana tidak ambil keputusan itu ambil keputusan pun semakin banyak distractions ada keputusan 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 Tetapi berani berkata tidak untuk ribuan pilihan di luar sana Kalau kita tidak punya waktu lagi mungkin distraction tidak akan banyak Bahasa Inggrisnya bagus sekali Distraction is also making us fighting At the wrong battle, at the wrong timing Fight at the wrong battle, at the wrong timing Nah Henry Ford berkata demikian Salah satu kelemahan manusia adalah try to do many things Try to do many things at once Salah satu kelemahan manusia adalah mencoba melakukan begitu banyak hal dan waktu yang sama Dia bersaksi ini, Henry Ford berkata demikian Setiap pagi ketika dia bangun Ketika dia bangun banyak sekali ide-ide yang masuk Banyak sekali ide yang masuk ke otak dia Dan apa yang dia lakukan Ketika begitu banyak ide Dia keluar lari Lari sampai capek Eh hilang tuh ide Hanya ide yang akan dia concentrate Saya semua katakan ketika kita kebingungan begitu banyak pilihan Mungkin kita bisa lakukan sesuatu Habiskan tenaga kita dulu Supaya kita bisa fokus Jadi poin kedua adalah menolak Menolak distraction Hari-hari ini kita kata begitu banyak distraction dalam hidup kita Begitu banyak pilihan itu Dan kedua Apa ini? Tolak Konsisten Tolak Dan yang terakhir adalah P adalah prioritas Prioritas Kita kalau mau fokus Kita perlu prioritas Prioritas dalam hidup kita Ada prioritas Dalam hidup kita Dan Tuhan berkata Yohanes 4.34 Makananku adalah melakukan hendak ala dan menyelesaikannya Yesus berkata Melakukan hendak ala dan menyelesaikannya Tuhan Yesus ketika itu Mereka sebagai Tanja Tapi tidak tahu Tujuannya adalah Prioritasnya adalah Menyelamatkan rusuh Mati bagi anda dan saya Dalam hidup ini kita perlu ada prioritas Ketika Keluarga kita lagi bermasalah Mungkin Kebanyakan waktu Di luar Kita harus prioritas FGB menurut saya katakan Ketika Kita belum bisa Mendereskan rumah tangga Kita Kita tidak mungkin maksimal FGB Seorang FGB Ketika kita belum Bisa melakukan yang terbaik Untuk keluarga kita Kita tidak akan Maksimal Ada prioritas Ada prioritas Yang kita harus lakukan Banyak sekali Kepentingan-kepentingan Yang harus kita Utamakan Kita harus ada Ketika kita fokus Prioritas Ada kekuatan ekstra Saya sering Bicarakan Seseorang Mungkin Standar dia itu 100 juta Tidak masalah Oke Tetapi Kalau terpaksa Dia harus Keluarkan Satu miliar Dalam satu hari Kalau enggak Habis Nah kira-kira Dapat enggak Ketika bicara Antara hidup Mati Ketika pistol Ditaruh Satu miliar Padahal dia standarnya Harus ditutup Muncul enggak Satu miliar Muncul Muncul Mau dia apapun Bahkan mungkin Sampai termasanya Dia rampak Kalau enggak mati Ketika ada prioritas Ada tenaga ekstra Apa yang fokus Apa yang membuat kita fokus Yang lain akan Saya paling fotografi Ketika kita Apa namanya Fokus Yang di luar Gelar Ketika tidak Sesuatu Fokus Kita jadi tajam Benda sesuatu Tajam Benda sesuatu Nah hari-hari ini Saya akan katakan Prioritas Tanpa prioritas Kita Susah Untuk fokus Dalam hidup kita Ketika Di dalam keluarga Hubungan Suami ini Tidak beres Prioritas Hubungan dengan Anak Ada sesuatu Yang harus kita kerjakan Prioritas Mesti ada prioritas Dan itu Saya akan mengakhiri Dengan Kenapa punya singkat Ya Satu kesaksian Kita bicara Tadi Pak Herman Bicara tentang Ponduren Saya akan Melanjutkan Satu kesaksian Seorang Nenek Delapan Tuh tahun Delapan Tuh tahun Minta Lagi Nengah Kelihatan Dan Ting Sendiri Lagi Dia Udah Rasa Dia Udah Bahasa Perancis Yang Meku Dia Dia Rasa Udah 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 Nggak Ada Ini Lagi Dia Berlama Tuhan Tuhan Saya sudah Lapan Tahun Yakan Yakan Angkat Bawa Saya pulang Saja Bawa Pulang Sudah Sudah Cukup Tinggal Dijuruh Ketika Dia berkata Amin Amin Tau Tangannya Sang Hau Dia Apa Namanya Tersentuh Buku Buku Telepon Apa Buku kuning Yang orang Buta Dia Buka Dan dia Mulai sentuh Dan dia Ada satu idea Untuk Menelap Telepon Bagaimana Menghinakan Waktu dia Apa yang Dilakukan Setiap hari Dia Mulai Dari Telepon Hanya Telepon Say hi Dan Mendengarkan Hanya Telepon Dan Mendengarkan Ini Ketika Hasilnya Saya Merindih Hanya Telepon Dan Mendengarkan Hanya Bersaksi Dalam Sembilan Tahun Berapa Orang Menangkan Coba Kira Sembilan Tahun Orang Buta 80 Tahun Dia Memenangkan 3000 Jual Hanya Angkat Telepon Say hi Mendengarkan Penduaan Hari-hari Ini Kita yang Masih Muda Masih Mata Keram Tenaga Masih Ada Dengan Tuhan Berkata Pergilah Dan Jadikan Asli Bangsa Muda Mungkin Tidak Perlu 3000 Kita Start Satu Dua Jangan One Every Time Fokus Satu Aja Fokus Satu Aja Apapun Kita Alami Kita Fokus Dan Saya Harapkan 2017 Apapun Menjadi Pergumulan Kita Apapun Itu Kita Coba Fokus Saya Yakin Setiap Kita Ada Pergumulan Mungkin Ada Pergumulan Bukan Di Bisnis Mungkin Ada Pergumulan Di Keluarga Di Anak Di Kesehatan Kita Belajar Fokus Saya Menutup Satu Statement We Do Need Many Good Ideas We Do Need Many Good Ideas We Just Need To Focus On One God Al-Fu Kita Tidak Perlu Kita Tidak Banyak Ide Yang Bagus Kita Hanya Perusah Fokus Tidak Ide Tuhan Al-Fu 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 Kami Kami Mau Bapak Menjadi Penuai Penuai Bagi Bapak Bapak Berikan Setiap Ambil Kerimuan Bapak Lima Tidak Jadikan Selamat Salam Nosraga Setiap Ambil Setiap Pergumulan Kami Berantang Kami Percaya Bapak Kau Kau Berjadikan Kepada Setiap Kau Akan Mencukupkan Setiap Kebutuhan Kami Kami Tidak Keputuhan Kami Keputuhan Kami Kau Semenju Kami Terus Tidak Keperjaan Hidup Kami Keluarga Kami Ya Firman Segerhana Tetap Terus Keperjaan Hidup Kami Jangan Jadikan Sebaik Pengatau Bapak Terus Rema Bapak Bapak Apapun Yang Mereka Apapun Yang Mereka Sentuh Akan Berhasil Berdoa Juga Untuk Keluarga Mereka Biarlah Keluarga Mereka Menjadi Satu Keluarga Memiliki Saksi Yang Hidup Di Hukum Mereka Berdoa Untuk Apapun Yang Mereka Katakan Berkat Bagi Berdoa